Halo guys, balik lagi bersama gue, Regen di channel YouTube Mega Audio Jakarta Nah, kali ini gue mau ngebahas part 2 dari Mega Project di Mega Audio Yaitu adalah di mobil BMW X5 Para followers dan penonton YouTube Mega Audio dan Instagram Mega Audio Mungkin udah tau ya, Mega Project bisa dibilang ini adalah proyek terbesar yang pernah dimiliki oleh Mega Audio Jakarta Di BMW X5 dengan konsep kompetisi ya Jadi ini adalah mobil yang kita bener-bener persiapkan untuk kompetisi Nah, sang owner ini memiliki keinginan memang berbeda dari yang lainnya Sama seperti mobil-mobil yang sudah dibangun sebelumnya di Mega Audio Jakarta Salah satunya adalah mobil portionnya yang kalian tau juga itu menjadi macannya Mega Audio lah ya Kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai proses pengerjanya seperti apa sih Karena di part 1, kalau kalian belum nonton bisa lihat di link di atas ini Itu kita udah membahas komponen apa aja sih yang kita akan pasangkan di BMW X5 ini Berjalannya waktu, ada beberapa komponen yang di upgrade pastinya Ada yang berubah dan ada yang ditambahkan juga Itu akan gue bahas mungkin setelah ini Untuk video kali ini gue akan membahas part-part pengerjaannya ya Bukan tahapannya Karena tahapan itu banyak Tahapan itu banyak dan ada yang paralel gitu ya Jadi gak ada yang harus apa dulu dan segala macem Part pertama yaitu adalah di bagian custom audio trunk Atau di bagian custom bagasi di bagian belakang Karena komponen yang cukup besar salah satunya adalah komponen powernya Yang di belakang itu kita menggunakan Audison Thesis Sebanyak 4 piece ya Dengan 2 prosesor di ESP dari Audison Virtuoso Dan masih banyak kejerojuan lain di dalamnya lah yang gak keliatan gitu ya Nah itu kita bikinkan di bagian box belakang Tapi kali ini kita menggunakan rangka aluminium profile ya Jadi ini rangka aluminium profile ini Perdana kita pasangkan di BMW X5 ini Karena barangnya memang banyak dan berat gitu ya Jadi kita butuh dudukan yang kokoh tapi hemat space gitu Dan pengerjaannya gak terlalu ribet gitu ya Jadi kita menggunakan dasaran dari aluminium profile Dan itu konsepnya open ya Jadi bener-bener gak ada di Terutama di bagian power-power itu gak di closure Gak di cover Terbuka supaya ada aliran angin disana Ada aliran flow cooling ya Juga untuk cooling downnya Nah Apalagi yang menjadi highlight adalah Mungkin kebanyakan kalian bingung caranya Kayak gimana kita menyematkan aluminium ini Tapi yang kita sematkan supaya koko dan rigid Karena barangnya juga banyak dan berat Yaitu adalah kita mengunci rangka aluminium ini Di plat mobil langsung Tapi kita gak ngebor ya Kita gak bikin lubang baru Kita memakai lubang-lubang baut yang ada di bagian deck belakang itu Ada beberapa baut ya Ada beberapa lubang baut yang bisa kita pakai Dan kita nguncinya disana Nah jadi kita pakai kaki besi Yang kita kunci ke aluminium atasnya Aluminium profile Dan kaki besi itu dikunci ke platnya langsung Dengan menggunakan baut yang asli dari mobil gitu ya Jadi pastinya kuat, rigid, kokoh Dan tahan lama gitu ya Gak goyang-goyang Gak ada suara yang aneh-aneh gitu ya Oke itu bagian custom trunk audionya Selanjutnya adalah part per kabelan Oke part per kabelan ini yang menjadi highlight Yang ini yang gue ceritakan akan menjadi highlight aja Yaitu adalah perubahan di kabel RCA Kabel RCA itu kita tadinya menggunakan Chernov Nah kali ini kita ganti semua Menggunakan Nordos Valhalla Jadi itu salah satu kabel IC terbaik Di saat ini bisa dibilang Hampir setengah budgetnya untuk Valhalla ini Ya jadi kabelnya memang premium Memang ultra high-end Mahal Tapi suaranya bagus sekali gitu ya Jadi RCA kita menggunakan Valhalla full Nordos Valhalla full Sistem yang lebih rumit seperti ini Pastinya kita ada perencanaan Di tata secara terencana Untuk per kabelannya Dan kita juga Per kabelan itu kita khususkan sendiri Karyawan kita yang memang terlatih untuk Memasang kabel-kabel kompetisi Gitu ya Jadi memang di fokuskan untuk mobil ini Pastinya rapi dan gak goyang-goyang Semua diikat dengan benar Dan gak ada tuh yang nge-cross-nge-cross Satu sama lain gitu ya Kabel stroom Kabel RCA Kabel speaker itu benar-benar dipisahkan secara baik Dan pastinya walaupun digabungkan Juga kita udah perhitungkan gitu ya Agar tidak terjadinya Seperti storing atau apapun gitu ya Oke Dan yang ketiga adalah Part peredam Peredam itu kita menggunakan Peredam yang terbaik di kelasnya Teringan di kelasnya Kita menggunakan Dr. Atec yang Valium ya Yang warna biru Itu paling ringan Dan pastinya kita Dikasikan di lantai semua Dan pintu-pintu Tapi untungnya untuk BMW X5 ini Plat aslinya memang sudah tebal Jadi Untuk masalah peredaman Keringitan plat pintu itu Plat Plat itu sangat minim lah gitu ya Jadi kita hanya menambahkan doang sedikit Oke Terus kita lanjut ke partnya Custom pilar Custom-custom di bagian pilar Dan juga custom Box up over di bawah jog Terus juga ada custom di surround-nya Jadi itu kita menggunakan 4-way system Kita menggunakan dudukan Untuk tweeter dan mid-range-nya itu Menggunakan housing aluminium ya Yang udah terukur volume-nya Nah mid-bus itu memang sengaja Dia di custom Kita custom-kan juga Di bagian door trim ya Juga lebih naik ke atas Dan pastinya juga Fasenya lebih ketemu Dengan mid-range dan tweeter Dan penempatannya sangat-sangat Tidak memakan space Dan tidak merusak gitu ya Yang pasti Kita ada sematkan 2 buah Sub-over 8-inch di bawah jog Menggunakan vocal utopio 8WM Nah ini sub-over yang slim sebenarnya Bukan sub-over sih Dia mungkin bisa dibilang Mid-bus sub-over lah ya Di antara itu 8-inch Nah ini kita sematkan di bawah Kita custom-kan Supaya juga tidak mengganggu Posisi jog Ya major-modernya jog lah ya Di bagian belakang Untuk salon-nya kita pasangkan Double tweeter dan mid-range Dari utopio M Sedangkan tweeter-nya kita pakai in-housing Jadi cantik gitu ya Jadi cakep Terus kita juga untuk Sourcenya ya Kita menggunakan Sampai dengan 3 source Jadi ada Alpine HDS M90 yang Alpine status Terus ada Astel Anchor SP3000 Dan yang terakhir yang kita pasangkan Adalah streamer dari Silent Angel Jadi 3-3 ini memiliki Pro dan cons Pastinya Apa yang kita akan gunakan Untuk sehari-hari Apa yang digunakan untuk kompetisi Akan menjadi strategi kami gitu ya Dan ini disambungkan dengan DAC Setelah itu ke 2 DSP Yang bermain secara depan Front dan rear ya Jadi itu aja Untuk part-nya kali ini Pastinya Dikerjakannya cukup lama ya Dan kita akan bersambung di part 3 Setelah hasilnya selesai Sekarang kita lagi finishing Dan semua udah hampir selesai Udah hampir selesai Pastinya Video ini kalau dibuat Akan menjadi sangat panjang Kalau gue jelasin semua ya Tapi itu adalah highlight Yang gue bagi per areanya Kalian bisa langsung cek Di video kita Ini adalah Yang dibawa gue Ini adalah salah satu perangkat Yang menjadi highlight juga Yaitu adalah vocal ultima Cuma setnya tinggal dikit Dan kita mendapatkan 4 proyek seperti ini Gitu ya Jadi pastinya Terima kasih lagi untuk Para customer yang udah mempercayakan Kepada Mega Audio Jakarta Bagi kalian yang pengen Di upgrade audionya Dan juga peredamnya Bisa banget nih Ke Mega Audio Jakarta Apapun itu Kalian punya budget Seminim apapun Bisa dilayani oleh kami Bahkan sampai Yang ultra high end Dan ya extreme high end Seperti ini ya Langsung aja WA di bawah ini Kunjungi workshop kita Gue Regen Thank you Thank you